Pendekar bayangan setan jilid 5. Terhadap sikapnya yang amat dingin ini gadis berbaju putih itu sama sekali tidak ambil peduli, sambil menarik-narik ujung bajunya dia mencibirkan bibirnya, HMM, buat apa kau terus-menerus bentrok dengan orang macam itu, mari kita pergi saja, sejak tadi Tan Kiyabeng memangnya sudah punya maksud untuk meloloskan diri dari kepungan tersebut dengan cepat dia mengangguk. Demikianlah segera tampaklah dua sosok bayangan biru dan putih dengan amat cepatnya melayang ke tengah udara kemudian berkelebat menuju ke arah kanan. Sewaktu Tan Kiyabeng tidak bergerak semua tidak berani berlaku gegabah untuk menempuh bahaya, kini begitu dia bergerak semua jago menjadi amat cemas, terdengar suara bentakan keras 10 sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berkelebat menghajar dari belakangnya. Melihat hal itu, Tan Kiyabeng menjadi sangat mendongkol, tubuhnya yang ada di tengah udara mendadak berputar kemudian membentak keras dan kirim sebuah pukulan jahat ke belakang. Hampir pada waktu bersamaan pula gadis berbaju putih itu pun membentak nyaring, ujung bajunya dikebutkan ke depan segera terasalah segulung angin pukulan dingin yang menusuk tulang menggulung ke arah depan. Ilmu pukulan yang digunakan Tan Kiyabeng adalah ilmu pukulan Xiao Xiang Chiet Chiang, dari Hek Tiap Sin Keng. Sedang ilmu pukulan dari gadis berbaju putih itu adalah ilmu pukulan Xian Im Kong Sah Mo Kang dari ilmu telapak Tok Yan Mo Chiang atau ilmu pukulan api beracun. Yang satu keras yang lain lunak dua gulung angin pukulan dengan cepat bersatu padu membentuk sebuah jala yang amat besar sekali mengurungi kepala Jie Chiu serta Sam Chiu dari Ong Hei Sam Chiu yang paling rakus dan berjalan di paling depan. Melihat datangnya serangan dasyat tersebut, mereka berdua dengan gusarnya membentak keras kemudian secara tergesa-gesa balas melancarkan Sabtu serangan menyambut datangnya serangan tersebut. Aduh, suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma segera memenuhi seluruh angkasa tubuh mereka berdua bagaikan buah yang sudah masak menggelinding sejauh dua tiga kaki jauhnya dan binasa seketika itu juga, dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan darah segar yang sudah matang. Si Raja Ahirat berwajah riang serta tujuh tindak pencabut nyawa yang berada di belakang tubuh kedua orang manusia jelek itu menjadi amat terperanjat dengan cepat mereka menjatuhkan diri ke samping kemudian berguling beberapa jauh dengan amat tepat sekali mereka berhasil menghindarkan diri dari bahaya lemaut itu. Begitu Tan Kya Beng selesai melancarkan serangan dengan tanpa menoleh lagi dia berlari ke depan dengan amat cepatnya. Kurang lebih 20 li kemudian akhirnya mereka berdua baru menghentikan langkahnya. Terdengar gadis berbaju putih tertawa dan menoleh ke arahnya, Hii, 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 untung sekali kau berhasil meloloskan diri dari kematian. Oh, kau mengharapkan aku cepat mati. Maukah kau jangan berbicara demikian hari itu? Jikalau bukannya para to'o subao itu mengerubuti diriku. Aku pun tidak akan melepaskan bajangan tua itu. OHMM, pada satu hari aku pasti akan mencabut nyawanya, agaknya kau sudah memperoleh kejadian aneh, keadaanmu sama sekali lain dari waktu yang lalu. Sedikitnya tidak akan bisa kena tempeleng orang lain lagi. Mengungkat soal tempelengan tempoh hari membuat hawa amarahnya seketika itu juga berkobar kembali dalam hatinya. Sepasang matanya dengan amat dingin sekali menyapu sekejap ke arah gadis cantik berbaju putih itu. Jika dibicarakan memang amat aneh sekali, gadis yang biasanya amat sombong seperti Putri Kaisar saja ini ternyata sama sekali tidak dibuat omongan Tan Kiya Beng yang amat kasar itu. Dengan perlahan dia menundukan kepalanya rendah-rendah dan ujarnya dengan sedih. Tempo hari aku tempeleng pipimu semuanya demi kebaikanmu sendiri, kau pun bukan angkatan tuaku, kenapa kau harus menempeleng diriku lagi pula aku pun tidak menyalahi dirimu. Coba aku mau tanya apa kesalahanku sehingga kau perseni satu tamparan pada pipiku. Ayo jawab, hei apakah kau tidak tahu sifat dari ayahku? Aku sama sekali tidak kenal dengan dia kenapa aku harus mengetahuinya. Eee, urusan ini pada kemudian hari aku akan mengetahui dengan sendirinya sekarang aku tidak punya waktu untuk menceritakan lebih jelas lagi kepadamu. Pokoknya yang tegas maksudku adalah baik, sehabis berkata dia menghela napas panjang, terlihat bayangan putih berkelebar tubuhnya dengan amat cepat sudah berlalu dari sinar. Tan Kiabeng adalah seorang manusia keras yang hanya mau makan yang lunak saja, hatinya yang sebenarnya amat gelusar. Sehabis mendengar perkataan dari gadis berbaju putih itu membuat hawa amarahnya menjadi reda kembali ketika dilihatnya dia meninggalkan tempat itu dia hanya bisa memandannya saja dengan melongot. Beberapa saat kemudian mendadak pada benaknya terbayang kembali suatu ingatan kakek berjubah hitam itu sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang tujuh partai besar keramaian ini jika tidak ditonton tentu sayang sekali, apalagi Heng Sanit Ho pun bakal hadir pula di sana. Demikianlah tanpa merasa lelah dia segera melakukan perjalanan siang malam menuju ke Gunung Taisan untuk memenuhi undangan. Karena adanya hadangan-hadangan dari musuh yang membuang banyak waktu, sesaat dia tiba di bawah kaki Gunung Taisan waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga tanggal 7. Mendadak dari punggung gunung berkelebat bayangan manusia sebuah bayangan putih dan sebuah bayangan hitam berkelebat dengan amat cepatnya di depan tubuhnya. Hanya di dalam beberapa kelebatan saja bayangan tersebut sudah lenyap di balik hutan tidak jauh dari mana dia berada. Dengan ketajaman pandangan matanya sekali pandang saja dia sudah bisa tahu orang itu bukan lain adalah kakek tua berbaju putih, hatinya menjadi bergerak kakinya dengan kecepatan yang luar bisa mengejar terus ke arah atas gunung. Sesampainya padat puncak gunung itu tampaklah di atas sebidang tanah batuan yang rata sudah berdiri berpuluh-puluh orang jago, dia tahu tempat bertanding tentunya ada di tempat ini dia tidak ingin munculkan dirinya secara terang-terangan, tubuhnya dengan cepat berkelebat melompat ke balik tumpukan batu-batu cadas kemudian berjongkok di sana mengintip semua gerak-gerik orang-orang itu. Tampak kakek tua berjubah hitam itu dengan wajah amat dingin berdiri berpangku tangan, dihadapannya berdirilah sejajar dua orang huasio, empat orang toosu dan seorang kakek tua berjubah kuning yang dari sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali. Sekali pandang saja segera bisa diduga orang itu tentunya para ciang bujain dari tujuh partai besar. Selain orang-orang itu di samping kanan maupun kiri berdirilah berpuluh-puluh orang jago yang mengepung kalangan itu. Agaknya orang itu semuanya mempunyai dendam sakit hati yang amat mendalam dengan kakek tua berjubah hitam itu cukup dari sinar mati mereka yang mengandung kebuasan dan kebencian yang berlebihan jelas sekali Tadi orang itu sudah sukar untuk menahan golakan di dalam hatinya. Tapi di antara mereka itu tanpia Beng tidak dapat menemukan gadis berbaju putih itu. Hatinya menjadi terasa amat heran sekali, pikirnya. Terang-terangan tadi aku melihat dia datang bersama dengan kakek berjubah hitam itu kemana dia pergi? Waktu itu suasana sudah mulai menjadi gaduh, terdengar kakek tua berjubah hitam itu dengan amat dinginnya berkata Kalian mengundang Wohu datang kemari kemungkinan sekali hendak mempamerkan beberapa jurus ilmu silat kalian bukan? Cisita Isu dari Siao Limpei segera maju ke depan dia tundukan kepalanya memuja nama keagungan Buddha. Omin Tohut, Omin Tohut, di dalam dunia kangau memang banyak sekali tersebar partai-partai besar mapuan kecil selama ini Pin Cheng sekalian sama sekali belum pernah menganggap ilmu silat tujuh partai besar merupakan ilmu yang benar-benar lurus dan menganggap ilmu lainnya merupakan ilmu iblis jikalau saudara berbicara seperti hal ini benar-benar membuat Pin Cheng sekalian merasa berdosa sekali. Dari air muka kakek tua berjubah hitam itu jelas sekali memperlihatkan kebingungan hatinya dia tak tahu apa yang sedang dimaksudkan oleh Cisita Isu itu tetapi dia yang merupakan seorang yang amat congkak sekalipun tidak tahu apa yang sedang diartikan oleh Cisita Isu tetapi dia pun tidak ingin banyak tanya segera dia tertawa terbahak-bahak. Kalau kalian bermaksud menantang loohu untuk bertanding, perkataan yang tidak berguna itu tidak usah kita bicarakan lagi jika kalian mau bergebrak sepatlah bergerak, buat apa banyak membual. Tahan dulu tiba-tiba Syong Hok Tohuti yang dari Hang Sanpei maju satu tindak ke depan. Pinto ada satu urusan hendak ditanyakan kepadamu, apakah kau mempunyai seorang murid yang bernama Tan Kiabeng? Kentut matmu, diam-diam Tan Kiabeng yang bersembunyi di balik batu memaki dengan gusarnya. Pada air muka kakek tua berjubah hitam itu segera terlintas suatu senyuman kaget tetapi sebentar kemudian sudah berubah kembali dengan amat dinginnya. Ada urusan apa dengan dia tanyanya dingin? Dia agaknya mau mengaku, tetapi juga tidak mengetahui hal ini membuat lain orang tetap menduga-duga. Dia sudah menghancurkan papan nama Sam Yuan Kuan kami memukul rubu pintu loteng kami bahkan sudah melukai berpuluh-puluh orang anak murid kami hutang ini sekarang juga aku mau menagihnya dari tanganmu. Oh, ada urusan seperti ini ha ha ha, bagus, bagus sekali, kalau dia adalah anak murid lohu, biarlah seluruh hutangnya aku tanggung daripada ucapannya si kakek tua itu jelas sekali menunjukkan kalau dia merasa kegirangan suara yang hampir mendekati tidak berperasaan sedikitpun ini seketika itu juga memancing kegaduhan di antara para jago yang hadir di sana, bahkan ada pula yang tak tahan mulai memaki dengan kata-kata kotor. Lama-kelamaan kakek tua berjubah hitam itu dibuat gelusar juga mendengar suara teriakan serta makian yang semakin lama semakin tidak genah dari sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali dengan dinginnya dia menyapu sekejap ke arah para jago yang hadir di sana. Seketika itu juga suasana menjadi sunyi kembali. Tan Kia Beng yang melihat hal itu diam diam merasa geli juga. Chiang Bun Jain dari Tiam Chong Pei, Siet Chiehwee Hiap anak pendekar satu jari kocian jin yang selama ini selalu tidak akur dengan Heng Sanit Ho mendadak maju dua langkah ke depan, teriaknya keras ini hari tujuh partai besar pada berkumpul di atas gunung Taisan bukannya khusus untuk membereskan dendam sakit hati di antara pribadi masing-masing melainkan tempat berkumpulnya para jago untuk membereskan urusan yang besar, apalagi merebut pedang pusaka orang lain, melukai nyawa orang bukanlah perbuatan dari seorang pendekar sejati bukan sifat dari anak murid suatu partai besar. Peristiwa Heng Sanit Ho hendak merebut pedang pusaka milik Tan Kia Beng dan memukulnya jatuh ke dalam jurang yang sudah tersebar luas ke dalam bulim kini si pendekar satu jari mengungkat kembali peristiwa itu membuat Siong Hok Tooti yang tak terasa lagi dibuat kemalu-maluan, air mukanya berubah merah padam. Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia berkelebar tampak orang itu dengan amat dinginnya menuding kocian jin sambil berteriak, apakah Ciyang Bun Jin kau mempunyai maksud untuk mengeloni bangsa cilik itu si pendekar satu jari yang melihat Heng Sanit Ho dengan amat gelusar menerjang tubuhnya, tidak terasa lagi sudah tertawa terbahak-bahak. Sampai waktunya tentu ada orang yang sengaja mencari satori dengan dirimu, buat apa loohu turun tangan sendiri? Leng Hang Tootian dari Butong Pei yang melihat mereka berdua sudah pada gusar dengan cepat maju melerai. Musuh tangguh ada di depan mata, harap kalian berdua untuk sementara waktu jangan ribut sendiri. Heng Sanit Ho tetap diubar hawa amarahnya, dia tertawa dingin tak hentinya. Pada saat itulah tampak bayangan manusia berkelebat kakek tua berjubah hitam itu bagaikan sekuntum mega yang turun dari langit mendadak menerjang ke arah Heng Sanitok. Serangannya dilancarkan amat cepat angin pukulannya pun amat dasyat sehingga tampaklah segulung angin yang disertai dengan dibu menyambar ke arahnya. Heng Sanitok yang segera tiba-tiba mendapatkan serangan segera berteriak keras, tubuhnya bagaikan gangsing berputar sedang sepasang telapak tangannya berputar berturut-turut melancarkan delapan kali serangan gencar. Segulung angin topan dengan amat cepatnya menggulung ke depan, orang-orang yang hadir di tengah kalangan cuma yang melihat adanya dua sosok bayangan hitam yang bagaikan kilat cepatnya saling berputar dan semakin lama semakin cepat. Mendadak terdengar suara dengusan yang amat berat tubuh Heng Sanitok dengan terhuyung-huyung terlepas dari kalangan kemudian sempoyongan mundur beberapa langkah ke belakang tak kuasa lagi tubuhnya rubuh ke atas tanah dengan amat kerasnya. Siong Hok Toh Oti yang menjadi amat terperanjat tubuhnya dengan cepat maju ke depan memimbing dia bangun. Su Heng, Su Heng teriaknya gemetar. Kau-kau, kau kenapa a-a-a, aku-aku, aku tidak sanggup-tidak sanggup lagi aku sudah terkena, pukulan, pukulan api beracun, kakinya diluruskan ke depan. Dan semikianlah jagoan yang sudah mempunyai nama terkenal di dalam bulim hanya dikarenakan tertarik oleh sebilah pedang pusaka harus menemui ajalnya di tangan kakek tua berjubah hitam itu. Siong Hok Toh Oti yang menjadi amat gelusar sekali, tubuhnya gemetar dengan amat keras teriaknya dengan sedih. Sukma Su Heng tidak jauh dari sini. Malam ini juga si Yaw Te bersumpah akan membalaskan dendam sakit hatimu, mendadak tubuhnya meloncat bangun, pedangnya dengan cepat dicabut keluar dari sarungnya, dengan disertai suara pekihkan nyaring yang menggetarkan hati sepasang matanya memancarkan sinar tajam. Bajingan iblis bentaknya keras, aku adu jiwa dengan kau di tengah suara dengungan pedang uang amat nyaring pedang panjangnya tergetar amat keras dengan membentuk bunga-bunga pedang yang amat bagus pedangnya dengan sejajar dadada dengan perlahan mulai mendesak maju ke depan. Setelah berhasil membinasakan Heng Sanit Ho, si kakek tua berjubah hitam itu dengan wajah beku dingin tetap berdiri tegak di sana terhadap seluruh gerak gerik dari Syong Ho Toot yang dia tidak mau perhuli sejak kematian Heng Sanit Ho. Suasana di tengah kalangan seketika itu juga berubah menjadi sunyi suasana. Yang menyeramkan segera meliputi tempat itu membuat setiap jago merasakan napasnya amat sesak. Cisi Taisu dengan perlahan memuji keagungan Buddha, cepat tubuhnya bertindak maju mencegah Syong Ho Ktoot yang ujarnya. Ktoot yang harap sedikit bersabar, diikuti pula Lohuchu dari Godweye Pei, Kuang Hoa Taisu dari Kunlun Pei, Hu Ching Taisu dari Ngergo Taisan pada merubung maju ke depan dan mengadakan perundingan dengan suara perlahan. Tan Kiabeng yang ada di tempat agak jauh dari mereka ternyata tidak berhasil mengetahui apa yang mereka bicarakan. Terdengar kakek tua berjubah hitam itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan ujarnya, He he, he he, tidak perlu dirundingkan lagi, ayoh pada maju bersama-sama. Bukankah hal itu lebih bagus lagi dikarenakan pihak musuh amat tangguh sekali tidak peduli siapa saja yang maju ke depan semuanya merasa tidak punya pegangan yang kuat untuk merebut kemenangan. Jikalau mereka diharuskan bekerja sama hal ini sudah tentu akan membuat mereka kehilangan muka Chiang Bunjin dari tujuh partai besar harus bekerja sama untuk menyerang seorang kakek tua. Bukankah hal ini akan dibuat bahan tertawaan bulim? Dengan duungpanya rahasia ini oleh si kakek tua berjubah hitam itu masing-masing segera tergerak. Lohucu dari Gobi Yee Pei mendadak mengerutkan alisnya dengan pandangan aneh dia bergetar. Saudara begitu berani menantang pintu sekalian untuk melawan secara bersama-sama. Baiklah kau jangan salahkan lagi kalau kami akan merebut kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak bagaimanapun juga dia baru saja mengatakan sesuatu pekerjaan yang tidak terlalu hormat. Selesai berkata wajahnya segera berubah menjadi merah padam. Si kakek tua berjubah hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha ha ha, kalian tidak usah berpura-pura lagi, sejak tadi Lohucu sudah tahu kalau kalian kepingin berbuat demikian, cuma saja untuk melindungi sedikit muka bahwa kalian kamu semua tidak enak untuk mengucapkannya keluar perkataan yang memecahkan rahasia hati mereka membuat wajah Lohucu segera berubah menjadi merah padam. Sekonyong-konyong. Di tengah gerombolan para jago terdengar seseorang berteriak. Malam ini mau membasmi kaum iblis dari muka bumi kita harus bekerjasama untuk membinasakan dirinya, harap Chiang Bunjin sekalian memegang pucuk pimpinan ini. Baru saja suara teriakan itu berhenti terasalah sambaran angin yang amat ringan. Ketujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar sudah pada menyebarkan diri masing-masing mengambil posisinya sendiri-sendiri untuk kemudian bersama-sama mengepung kakek tua berjubah hitam itu di tengah kalangan. Empat Chiang Bunjin menggunakan pedang panjang dua orang pendeta dengan merangkap tangannya di depan dada. Berdiam diri tidak bercakap, sedangkan itu si pendekar satu jari kecian Jin berdiri di tengah-tengah kalangan seorang diri. Air muka kakek tua berjubah hitam itu semakin lama perubahan semakin tenang setiap gerakan dari Chiang Bunjin dari tujuh partai itu membuat wajahnya semakin bertambah serius. Tangannya mendadak diangkat membentuk gerakan busur kemudian dengan perlahan dilintangkan di depan dadanya. Tan Kiyabeng yang diam-diam mencuri lihat saat itu benar merasa sangat terperanjat sekali teriaknya. Aha bukankah jurus itu merupakan jurus pembukaan dari perguruan tahlenggun kami apa mungkin dia adalah. Pada saat itulah hujung baju kakek tua berjubah hitam itu sudah dikebut ke depan dengan disertai gulungan angin yang menotok wajah si pendekar satu jari bersamaan. Wakutnya pula tubuhnya berputar tangan di dalam sekejap saja sudah melancarkan tujuh buah serangan yang masing-masing menyerang ke arah Chi Si Tai Su serta Po Ching Tan Su. Kemudian menyerang pula lenghang Tolo Tiang, Loh Hucu, Kuang Hoa Tolo Tiang serta Siong Hock Tolo Tiang, gerakannya amat cepat sekali. Hanya terlihat segulung asap hitam yang berkelebat dia sudah berputar satu lingkaran dalam kalangan tersebut. Ketujuh orang yang ada di dalam kalangan itu semuanya sudah memperoleh serangan yang dilancarkan amat gencar sekali. Tan Kiya Beng yang melihat kejadian itu tak terasa lagi semangatnya menjadi berkobar, diam-diam pikirnya, itulah baru kepandaian silat yang benar-benar ilmu silat yang lihai. Terdengar Chi Si Tai Su memuji keagungan Buddha, ujung jubahnya berkibar tertiup angin mendadak dia menggunakan telapaknya membabat ke depan melancarkan serangan dasyat. Ketenangannya melebih gadis perawan kelimcahannya mirip Kijang melompat, bersamaan itu pula keenam orang Chiang Bunjin sudah mulai bergerak melancarkan serangan. Seketika itu juga hawa pedang memenuhi seluruh angkasa suara desiran angin serangan yang tajam disertai suara angin pukulan laksana menggulungnya ombak di tengah lautan membuat suasana di sekitar tempat itu menjadi amat tegang sunyi dan penuh diliputi oleh hawa membunuh yang tebal. Ketujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar ini begitu mulai melancarkan serangannya segeralah angin pukulan yang mendebarkan hati menggulung terus tak henti-hentinya ke depan membuat orang yang menonton menjadi amat terperanjat sekali. Di dalam sekejap mati seluruh tubuh kakek tua berjubah hitam itu sudah terkurung di dalam hawa pedang serta angin pukulan yang selapis demi selapis. Terdengar suara suitan aneh yang mengerikan dan membuat bulu Roma pada berdiri, dari tengah kalangan mendadak meloncat keluar sesosok bayangan hitam yang dari atas melayang turun ke bawah, di dalam sekejap saja bagaikan bayangan setan orang itu berputar dengan amat cepatnya, seketika itu juga dari tengah kalangan tak henti-hentinya terdengar suara letusan yang amat keras sekali. Pertempuran yang amat mengejutkan dan mendebarkan hati ini berlangsung semakin lama semakin sengit dan merupakan yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun ini. Di angin pukulan memancar empat penjuru hawa pedang meliputi seluruh udara membuat para jago yang menonton. Jalannya pertempuran itu masing-masing terdesak mundur ke belakang. Sekalipun begitu dari empat penjuru sedikit tidak terdengar suara berisik masing-masing pada menahan nafas tangannya di kepal kencang matanya melotot keluar mulut melongo. Mereka memperhatikan terus perubahan yang terjadi di tengah kalangan Tan Kiya Beng yang bersembunyi merasakan hatinya amat tegang, di samping dia memperhatikan jurus-jurus serangan yang digunakan kakek tua berjubah hitam itu dia terus-menerus berpikir keras bagaimana caranya bisa memecahkan jurus-jurus serangan yang digunakan oleh ketujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar itu atau dengan perkataan lain juga dia sendiri yang terkurung di dalam kalangan itu. Sejak dia mendapatkan kitab pusaka Teh Leng Chin Keng sampai saat ini sudah ada setengah tahun lamanya walaupun dia sudah menghapalkan seluruh isi kitab hingga hapal betul-betul tetapi bagaimanapun juga masih tetap merupakan barang mati, dia belum pernah mencobanya sehingga banyak gerakan yang sempurna dan lihai dia belum memahaminya. Setelah saat ini dilihatnya jurus-jurus serangan yang digunakan kakek tua berjubah hitam itu membuat dia memperoleh banyak kemajuan serangan yang semula tidak mengerti kini banyak yang sudah dipahami, sehingga tak terasa lagi semakin melihat dia semakin tertarik. Saat ini gerakan dari orang-orang yang ada di kalangan semakin lama semakin perlahan tetapi suasana pun semakin lama semakin tegang. Sikap kakek tua berbaju hitam itu tidak sedingin dan setenang tadi wajahnya yang dingin kaku kini penuh diliputi. Oleh ketegangan, rambut serta jenggotnya pada berdiri sedangkan dadanya naik turun tak menentu, jelas dia sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan serangan gencar dari pihak musuh ketika melihat ke arah ketujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar. Keadaannya pun tak seberapa baik. Wajah Chi Sita Isu yang semula merah kini sudah berubah menghijau, keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh bajunya. Pada jubah keempat orang Taosu itu pun sudah kelihatan banyak lubang serta sobekan yang tak keruan, sebaliknya dari kepala si pendekar satu jari dengan tak hentinya mengepul keluar kabut putih. Tetapi orang itu sama sekali tidak berani berlaku gegabah, masing-masing orang dengan mengambil arahnya sendiri mulai mendesak ke arah kakek tua berjubah hitam itu berat, belum pasir dan batu kerikil pada melayang memenuhi angkasa masing-masing pihak kini sudah mulai melancarkan serangan yang menentukan mati hidup mereka. Tan Kiabeng yang bersembunyi di belakang batu sekarang dapat melihat ketujuh orang Chiang Bunjin itu bagaikan tujuh ekor anjing. Pemburu dengan rapatnya sedang menguung seekor binatang buas yang melancar perkataan dengan sekuat tenaga. Jika membuat hatinya merasa tidak senang dia merasa pertandingan ini tak adil, makinya diam-diam kera bertempur mengerubut ini mana bisa dikatakan sebagai suatu pertandingan ilmu silat, sungguh tidak tahu malu mendadak suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya, dia mendengus-dengus dengan amat dinginnya, pikirnya dalam hati, orang ini menggunakan ilmu silat teh lengbun kami. Sudah tentu dia pun merupakan orang dari teh lengkau. HMM, orang-orang teh lengkau tidak dapat diganggu orang lain seenaknya, aku harus maju untuk membantu dirinya, berpikir sampai di situ tubuhnya dengan cepat melayang ke depan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dengan cepat tubuhnya meluncur ke depan. Pada saat itu pula si pendekar satu jari sedang melancarkan satu serangan ke depan sedang pedang dari lenghang To'o Tiang serta Syong Hok To'o Tiang dengan disertai desiran pedang yang amat tajam menggulung ke arah kakek tua berbaju hitam itu. Begitu tubuh Tan Kia Beng mencapai atas tanah segera bentaknya dengan keras, tahan dengan menggunakan jurus Jieti yang tiang dia memukul mundur si pendekar satu jari, kemudian tangannya dibalik dengan disertai angin pukulan yang amat kuat. Dia mengetuk urat nadi dari lenghang To'o Tiang tubuhnya dengan cepat berputar ujung kakinga menutul permukaan tanah lalu dengan amat tepat sekali dia menggetar pergi pedang dari Syong Hok To'o Tiang. Gerakannya amat cepat sekali, jurus yang dilancarkan dikerahkan keluar bagaikan kilat, hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan tiga jurus yang di dalam waktu yang hampir bersamaan berhasil memukul tujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar membuat mereka dengan perasaan terperanjat pada mengundurkan dirinya. Menanti setelah mereka menemukan kalau orang yang baru saja datang bukan lain adalah seorang pemuda yang kelihatannya lemah mereka baru pada melengat. Cisi Tai Su serta Syong Hok To'o Tiang yang mengenal dia segera dibuat tertegun kemudian dengan perlahan memuji keagungan Buddha, Tan Kia Beng yang berhasil menggetarkan seluruh jago dengan mengandalkan jurus Jiet Cheng Tiong Tiang segera tertawa keras dengan amat seramnya. Haa, haa, aku mau menyiarkan berita malam ini ke seluruh dunia Kang Ou, kiranya tujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar tidak lebih cuma manusia-manusia rendah yang mengandalkan jumlah banyak, semprotan yang amat tajam ini seketika itu juga membuat air muka ketujuh orang Chiang Bunjin terasa menjadi panas rasanya Kuang Hu To'o Tiang dari Kun Lunpei segera maju ke depan, bentaknya, perkataan itu adalah hasil ucapan dari si Cu sendiri, pintu sekalian tidak bisa berbuat apa-apa, haa, haa, bagus-bagus, sekali lagi Tan Kia Beng tertawa-tawa terbahak-bahak. Aku mau menyuruh kalian maju satu demi satu jikalau aku tidak bisa mengalahkan kalian di dalam sepuluh jurus haa, 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 kalian boleh anggap aku yang kalah, perkataan yang amat sombong ini diucapkan senaknya saja membuat para hadirin menjadi gempar cukup. Orang Chiang Bunjin saja munculkan dirinya sudah lebih dari cukup untuk menggentarkan seluruh dunia Kang Ho bagaimana dia berani menantang mereka bahkan menentukan batas jurusnya bukankah perkataannya terlalu ngibul? Tetapi ketujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar sama sekali tidak merasakan kalau perkataannya itu berlebihan, karena munculnya pemuda ini terlalu aneh dan mendadak sekali, bahkan sikapnya agak menyeramkan cukup. Dilihat dari beberapa jurus serangannya tadi sudah cukup membuat hati terasa amat terkejut perkataan besar yang baru saja diucapkan itu sudah tentu bukan omong kosong belaka. Mereka saling berpandang-pandangan, tak seorang pun yang membuka mulut memberikan jawabannya. Urusan ini bukan saja membuat ketujuh orang Chiang Bunjin itu menjadi terperanjat bahkan sampai kakek tua berjubah hitam itu pun merasa terperanjat. Dia yang sudah menyelami ilmu silat selama hidupnya ini ternyata sama sekali tidak bisa tahu jurus serangan apa yang baru saja digunakan oleh pemuda itu, tetapi dia yang mempunyai sifat sombong dingin dan suka menyendiri tidak menjadi girang karena bantuan dari Tan Kiya Beng ini, mendadak dan meloncat maju ke depan sambil bentaknya dengan suara berat. Ini adalah urusanku biar aku sendiri yang membereskan, baiklah aku akan ikuti perkataan dari Siowko barusan ini siapa yang bisa bertahan sebanyak sepuluh jurus di bawah serangan loohu biarlah anggap aku yang kalah. Ketujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar ini semuanya merupakan jago-jago yang mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan, saat ini mereka benar-benar tidak sanggup untuk mempertahankan ketenangannya. Tampak Pucing Taisu dari Ngorgo Taisan mendadak berseru memuji keagungan Buddha kemudian berjalan masuk ke tengah kalangan, ujarnya sambil merangkap tangannya di depan dada, Pucing menanti petunjuk dari saudara, HMM, bagus sekali lihat serangan. Ujung jubahnya dikebutkan ke depan, segera terasakan segulung angin pukulan yang amat keras dengan disertai desiran yang amat keras dengan cepatnya meluncur ke depan. Jurus Hansah siim atau memanah pasir memanah bayangan yang amat bagus sekali pujitan kia beng tak tertahan lagi. Tubuh Pucing Taisu yang gemuk benar dengan cepat berkelebat menghindarkan diri ke samping tampak bayangan telapak tangan berkelebat berturut-turut dia melancarkan tiga serangan. Angin pukulannya yang bagaikan amukan ombak dengan cepat menggulung ke depan tubuhnya mendadak berputar di tengah udara secara kilat. Kepalannya kirim lagi satu pukulan ke depan inilah yang dinamakan jurus Lik Hontian San atau Sekuat Tenaga menggoyangkan gunung yang merupakan jurus untuk menolong diri dari Ngorgo Taipei. Kecepatan kehebatan membuat orang lain sama sekali tidak menduga. Kakek tua berjubah hitam itu tertawa dingin, mendadak dadanya disedot ke dalam sehingga berbentuk busur tangannya dengan cepat laksana kilat mencengkeram pergelangan tangan Pucing Taisu. Perubahan yang secara tiba-tiba ini membuat Pucing Taisu menjadi kaget, dengan cepat dia menarik hawa murninya dari pusar terus mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali dengan disertai suara bentakan yang amat keras tangannya ditarik ke belakang broet, tak urung jubahnya terkena cengkeraman juga hingga robek sebagian besar. Kakek tua berjubah hitam itu tidak mengejar lagi, sinar matanya dengan amat tajam menyapu sekejap ke arah Pucing Taisu kemudian memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin. Air muka Pucing Taisu segera berubah menjadi merah padam, dengan terburu-buru dia mengundurkan diri. Tiba-tiba, sinar pedang yang menyilaukan matu berkelebat, Siong Hok To'o Tiang dengan wajah gusar berjalan maju ke depan, tanpa mengucapkan kata-kata lagi mendadak pedangnya dengan mementuk sinar pelangi dengan amat cepatnya ditotok ke arah kakek tua berjubah hitam itu. Air muka kakek tua berjubah hitam itu segera berubah amat hebat, sekilas hawa membunuh meliputi wajahnya. Tunggu dulu, pertempuran kali ini seharusnya adalah giliranku, tiba-tiba terdengar Tantia Beng berteriak sambil maju ke depan. Ujung bajunya dengan cepat dikebutkan segulung angin pukulan yang amat dingin serasa menusuk tulang dengan cepat menggetarkan pedang panjang tersebut sehingga terpental balik, bersamaan pula lima jarinya disentil ke depan segera terasalah segulung angin yang amat dingin dengan amat cepatnya menghajar dadanya. Kehebatan dari tenaga dalamnya serta ketepatan dari juru serangannya sedikit pun tidak berada di bawah kakek tua berjubah hitam itu. Siong Hok Toh Otiang yang terus menerus mengincar diri kakek tua berjubah hitam itu sama sekali tidak menyangka Tantia Beng bisa melancarkan serangan mengancam dirinya, di dalam keadaan yang amat gugup pedangnya digetarkan sehingga tampaklah bayangan pedang yang amat tebal. Meliputi seluruh tubuhnya kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah meloncat mundur sejauh tiga depa. Tantia Beng tertawa panjang, bagaikan bayangan saja dia mengikuti terus di belakang tubuhnya. Telapak kirinya dengan sangat cepatnya dibabat ke depan sedang tangan kanannya diulur ke depan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Siong Hok Toh Otiang. Gerakannya kali ini jauh lebih cepat dan lebih ganas dari gerakan kakek tua berjubah hitam tadi. Siong Hok Toh Otiang tadi menjadi sangat terperanjat, dia tertawa dingin dan telapak tangannya dengan cepat melancarkan satu serangan dasyat ke depan sedangkan kakinya bagaikan berputarnya roda kereta berturut-turut melancarkan tiga buah tendangan kilat menyapu kaki lawan. Dengan mengambil kesempatan itulah Tantia Beng mendadak melepaskan tangannya, kedua buah jarinya dengan cepat digapit kemudian ditarik ke belakang bereet, sebagian besar dari jubah Toh Otsunya sudah terobek oleh tarikan tadi badannya dengan amat cepat dan ringannya sudah melayang turun kembali ke samping tubuh kakek tua berjubah hitam itu. Gerakan jurus yang baru saja digunakan olehnya ternyata sama dengan apa yang digunakan kakek tua berjubah hitam tadi. Para jago yang sejak semula sudah menganggap Tantia Beng sebagai anak muridnya si kakek tua yang berjubah hitam itu tidak begitu merasakan keheranan, sebaliknya kakek tua berjubah hitam itu benar merasa sangat terperanjat, mendadak tubuhnya meloncat ke depan menerjang ke Hadapan Tantia Beng, bentaknya keras, kepandaian silatmu itu kau pelajari dari mana baru saja belajar dari kau, omong kosong kakek tua berjubah hitam itu menjadi mendongkol, sepasang matanya melotot lebar sehingga memancarkan sinar kehijau-hijauan yang menyilaukan matu dia mendengus dengan amat dinginnya. Aku mau lihat kau hendak berterus terang tidak tangannya dipentangkan lebar kemudian menubruk ke depan, kecepatannya laksana berkelebatnya sinar kilat di tengah udara, berturut-turut dia melancarkan 23 serangan gencar sekaligus. Seketika itu juga terasalah angin dingin yang amat santar bergolak memenuhi seluruh angkasa sehingga membuat pasir dan batu kerikil pada berterbangan, kehebatannya sungguh luar biasa sekali. Tan Kiabeng yang sudah memperoleh ilmu silat peninggalan dari Hantan Lo Jin bukan saja sudah memahami seluruh isi dari kitab pusaka Teh Leng Chin bahkan memahami juga ilmu silat dari seluruh partai yang ada di seluruh bulim baik itu ilmu pukulan, ilmu telapak maupun ilmu pedang. Karena kepingin mempermainkan dirinya dia segera mengerahkan tenaga dalamnya dan menyalurkan ke seluruh telapak tangannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Sebentar dia menggunakan ilmu telapak Dian Chiang dari Butong Pei sebentar lagi menggunakan ilmu tendangan Tau Tui dari Ngorotai Pei ilmu telapak dari Hung Tong Pei. Semuanya tersebut sebagai jurus sakti yang amat dasyat sekali. Kakek tua berjubah hitam itu sudah melancarkan 30 jurus banyaknya masih belum berhasil juga mendesak dia untuk menggunakan ilmu perguruan yang sebenarnya dalam hati semakin lama terasa semakin bergidik. Para jago yang hadir di tengah kalangan sewaktu melihat si iblis tua dan si iblis kecil saling bertempur sendiri dalam hati merasa amat girang sekali. Tetapi ketika mereka melihat ilmu silat yang digunakan oleh Tan Kiya Beng semuanya merupakan jurus sakti dari partai mereka yang tidak pernah dilancarkan kepada orang lain. Dan hati mereka sangat keheranan bagaimana pemuda itu bisa menggunakan jurus tersebut. Bahkan setiap jurus yang dilancarkan olehnya jauh lebih dasyat, jauh lebih sempurna dari dirinya sendiri terhadap asal usul dari pemuda ini tak terasa lagi. Mereka merasa semakin bingung semakin curiga, sungguh amat misterius. Tan Kiya Beng yang saling bergebrak dengan kakek tua berjubah hitam itu ketika mencapai jurus yang keempat puluh mendadak dia meloncat mundur ke belakang sudah cukup. Teriaknya keras. Kini musuh tangguh ada di depan metu kita orang harus sedikit tinggalkan tenaga buat melawan mereka, asal usul ku cepat atau lambat kau bakal tahu sepasang metu kakek tua berjubah hitam itu bagaikan kilat tajamnya dengan gemas melototi dirinya sekejap. Kemudian mendengus dingin tubuhnya dengan cepat berputar menghadap ke arah tujuh orang Chiang Bunjin dari tujuh partai besar itu bentaknya. Keras, masih ada orang yang mau maju kalau terlambat maaf loh tidak akan melayani lagi pada saat itulah mendadak dari belakang tumpukan batu cadas di mana Tan Kiya Beng bersembunyi tadi berkelebat keluar beberapa sosok bayangan manusia yang secara diam-diam mencampurkan diri ke tengah para jago. Hei kawan jawan teriak mereka dengan keras. Jikalau kedua orang iblis ini tidak dibasni hancur maka di dalam dunia kangong tidak akan mendapat ketenangan untuk selamanya. Mari kita sama-sama bergerak maju untuk menghancurkan mereka menghadapi bajingan-bajangan semacam itu. Kita tidak usah memakai aturan lagi. Ayo serbu, segera terdengarlah suara jeritan dan teriakan yang amat keras sehingga menggetarkan seluruh puncak gunung itu. Hati para jago itu yang semula memangnya sudah panas kini dibakar lagi dengan kata-kata tersebut seketika itu juga membantu mereka benar amat marah sekali. Di antara para jago yang hadir di sana ada sebagian besar merupakan kaum iblis dari kalangan hektu dari kalangan liok iim ada pula dari orang kalangan lurus. Selama 10 tahun ini orang yang terluka dan terbinasa di bawah tangan kakek tua berjubah hitam itu ada beratus-ratus orang banyaknya, dan sebagian orang yang hadir di sini mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut. Dahulu, mereka yang melihat kehebatan dan kekejaman dari kakek tua berjubah hitam itu pada tidak berani mencari gara-gara sendiri, kini melihat jumlah orang yang hadir amat banyak ditambah pula ada ketujuh orang ciang bunjin dari tujuh partai besar hadir di sana membuat nyali mereka bertambah besar, kini dibakar pula hatinya oleh orang lain. Membuat para jago itu segera menjadi gempar dan mulai bergerak maju ke depan. Di tengah suara bentakan yang amat keras tampak bayangan manusia, berkelebat memenuhi angkasa, kurang lebih ada 4, 50 orang banyaknya sudah pada melayang ke depan menubruk ke tengah kalangan pertempuran, sinar mati mereka berkelebat dengan mengundang perasaan dendam yang menyala, tanpa berkedip sedikit pun mereka memperhatikan seluruh gerak-gerik dari kakek tua berjubah hitam itu. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini membuat kakek tua berjubah hitam itu diam-diam merasa terperanjat, sedangkan Tan Kia Beng pun diam-diam merasa bergetar hatinya melihat suasana yang amat tegang ini. Tetapi, mereka berdua yang satu merupakan jago kawakan yang sudah mempunyai pengalaman amat luas di dalam bulim, sedang yang lain merupakan anak harimau yang baru turun gunung, walaupun para jago sudah mengepung rapat-rapat seluruh kalangan mereka tetap dengan amat tenang memandang ke arah mereka pada air mukanya sedikit pun tidak terjadi perubahan, agaknya mereka sama sekali tidak tergetar oleh suasana yang amat tegang ini. Mendadak kakek tua berbaju hitam itu tertawa dingin tak henti-hentinya. Bagus, bagus, semua dendam sakit hati kalian boleh dibereskan malam ini juga jikalau kalian punya nyali ayoh pada maju semua walaupun para jago dengan mengandung hawa amarah yang berkobar-kobar pada menerjang maju ke depan tetapi mereka tetap menganggap ketujuh orang Cian Bun Jin dari tujuh partai besar merupakan pemimpin mereka, jikalau dari pihak ketujuh orang Cian Bun Jin dari tujuh partai besar itu tidak mengadakan gerakan apa-apa mereka pun untuk sementara tidak akan mengadakan gerakan apapun. Ketika kakek tua berjubah hitam itu melihat lama sekali para jago tetap tidak mengadakan gerakan apapun sinar matanya yang amat tajam segera menyapu sekejap keempat penjuru, serunya dengan suara yang amat berat, lho selamanya mundar mandir seorang diri, jikalau kalian punya nyali cari saja dengan aku si Hul Hang untuk bereskan semua dendam sakit hati kalian, sedangkan mengenai si Yau Ko ini aku sama sekali tidak mengenal, dia juga bukan anak muridku, lebih baik kalian melakukan tindakan sedikit dengan memakai otak kalian karena wayangnya terhadap bakat dan sifat Tan Kya Beng kakek tua berjubah hitam itu tidak mau berbicara sembarangan sehingga mengikut seratakan dia di dalam persoalan ini. Karena itu sebelumnya terjadi pertempuran dia sudah berbicara untuk memberi keterangan. Siapa sangka Tan Kya Beng mempunyai Kera berpikir yang berbeda dengan apa yang dipikirkan di dalam benaknya, dia sekarang sudah menjabat sebagai teh kau cu mana dia mau membiarkan anggota perkumpulannya mendapat hinaan dari orang lain walaupun mereka itu mendapatkan kesalahan terletak pada diri kakek tua berjubah hitam itu tetapi pertempuran semacam ini dia rasa sangat tidak adil Kera bertempur secara mengerubut bukanlah tindakah seorang Nghiong Ho'ohu. Segera dia mendengarkan suara tertawa kerasnya yang amat menyeramkan. Hei, jikalau malam ini ada orang yang mau menantang dia orang tua dengan satu lawan satu, sekalipun dia berhasil dibinasakan, aku tidak akan peduli, Cai Hei akan menganggap ilmu silatnya sendiri yang tidak sempurna, tetapi bila mana kalian mengandalkan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. HMM, bersiaplah kalian untuk menghadapi tenaga gabungan kami berdua, bersamaan pula pedang pusaka Kiem Ceng Giok Hun Kiem di tanganku ini akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran, beberapa patah perkataan ini seketika itu juga membuat suasana semakin gaduh mereka menjadi gempar. Bukan saja orang-orang yang merasa dendam terhadap kakek tua itu sekalipun orang yang tidak ikut-ikutan kini pada maju ke depan, mereka menaruh maksud untuk merebut pedang tersebut. Para jago yang semula cuma ada dua bagian saja yang mengepung kalangan itu kini pada berebut maju ke depan semuanya, jumlah para jago yang munculkan diri tidak kurang dari ratusan orang banyaknya. Cisita Isu dari Syao Limbe yang melihat tindak tanduk dari para jago itu dia menundukkan kepalanya memuji keagungan Buddha. Om Min Tohut, pembunuhan besar-besaran kali ini entah akan melukai berapa banyak orang lagi? Tetapi bila mana inilah yang dinamakan takdir ya ah, apa boleh buat? Sinar matanya dengan perlahan menyapu ke arah ke enam orang Chiang Bunjin lainnya. Bagaimana pendapat daripada tusu? Leng Hang Toh Oti yang dari Butong Pei segera menggetarkan pedangnya sehingga mengeluarkan dengusan yang amat keras. Membasmi kaum iblis merupakan tugas kita, keadaan sudah jadi begini kita pun tidak usah memakai peraturan bulim lagi. Perkataan dari Keng Hang Toh Ozu sedikit pun tidak salah, tim Brung Pucing Tai Su dari Ngorgo Taipei sambil menghajarkan senjatanya ke atas tanah. Mari kita turun tangan bersama-sama demikianlah tujuh Chiang Bunjin dari tujuh partai besar segera bersama-sama berdiri sejajar kemudian dengan perlahan mendesak ke tengah kalangan. Malam sekian kelam, angin gunung bertiup menduru membuat hawa di sekitar tempat itu terasa amat dingin sekali. Suasana di atas puncak gunung Taisan amat sunyi, sunyi sekali seperti sebidang tanah perkuburan di tengah malam buta. Tidak terdengar suara berisik tidak terdengar suara mengkiriknya binatang kecil. Di bawah sorotan rembulan hanya terlihat sinar pedang dan golok yang melancarkan sinar yang menyilaukan mata. Cuma terdengar suara mengkerutnya tulang itulah suara dari para jago yang secara diam-diam mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Suatu pertempuran sengit yang bakal menimbulkan bajir darah bakal berlangsung di atas puncak itu. Suatu pertempuran yang amat sengit dan seru segera akan dimulai suasana yang begitu tenang merupakan pertanda. Hendak berlangsungnya suatu hujan badai yang amat mengerikan. Di luar kalangan pertempuran itu pada saat ini terlihatlah empat buah netu yang memancarkan sinar kehijau-hijauan sedang memandang ke tengah kalangan. Mereka merasa gembira karena rencana busuk yang mereka rencanakan akhirnya berhasil juga. Tan Kiyabeng yang melihat para jago dengan perlahan mulai menggeserkan badannya untuk bergerak maju ke arah mereka. Mereka saking tegangnya sudah menelan luda berkali-kali dia mencabut pedang Giyok Hun Kiamnya kemudian diintangkan di depan dada siap menantikan serangan dari pihak musuh. Ujung pedangnya berwarna kebiru-biruan bagaikan lidah hular menjulur keluar dengan tak henti-hentinya, membuat suasana kalangan yang amat sunyi terasa diliputi oleh beberapa lapis nafsu membunuh yang amat hebat. Kakek tua berjubah hitam itu tetap dengan wajah yang tak berubah berdiri di sana, perlahan-lahan dia putar badannya dan menempelkan tunggungnya sendiri ke atas punggung Tan Kiyabeng. Pada saat yang genting itulah mendadak dari punggung gunung berkumandang datang dua buah suara suitan yang amat kuat laksana pekihkan naga sakti, berat tapi tajam sehingga menambus awan membuat para jago terasa amat kaget sekali. Baru saja suara suitan itu bergema datang tampaklah bayangan manusia bagaikan kilat cepatlah sudah melayang mendekat. Tubuh mereka berdua bagaikan daun kering saja dengan amat ringannya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sudah melayang turun ke tengah kalangan pertempuran yang penuh diliputi oleh hafsub. Pembunuh itu mereka berdua tidak lain adalah seorang kakek tua berwajah merah dengan seorang nikau tua yang wajahnya berwarna kemerah-merahan pula. Yang paling aneh ketika mereka berdua melayang turun ke tengah kalangan para jago yang ada di sekeliling tempat itu tanpa terasa lagi sudah pada mengundurkan diri satu langkah ke belakang, senjata tajam maupun telapak tangan yang semula sudah diangkat siap-siap melancarkan serangan dengan perlahan diturunkan kembali ke bawah. Chi Sita Isu dari Xiao Lim Pei dengan cepat maju ke depan, sambil merangkap tangannya di depan dada dia memberi hormat, disusul dengan Leng To Oti yang sekalian pada maju memberi hormat kepada mereka berdua. Tan Kiya Beng tidak kenal dengan mereka berdua tetapi jika ditinjau dari sikap yang demikian hormatnya dari para jago jelas sekali kalau kedudukan mereka berdua di dalam bulim sangat tinggi dan amat dihormati sekali. Dengan perlahan kakek tua berwajah merah itu menyapu sekejap ke seluruh kalangan, dia tertawa dingin. He-he, he-he suatu tempat penjagalan manusia yang amat mengerikan. Dengan perlahan Chi Sita Isu tundukan kepalanya memuji keagungan Buddha dia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sekali lagi kakek tua berwajah merah itu menghela bapas panjang, ujarnya, kelihatannya angin berbawa misudah. Bertiup dari empat penjuru, hujan darah bakal menyirami seluruh permukaan bumi. Hei, suatu penjagalan manusia secara besar-besaran bakal terjadi dengan amat mengerikan. Hei, tidak aku sangka tujuh orang Cian Bun Jin dari tujuh partai besar yang bertindak sebagai pemimpin bulim ternyata begitu gegabah dan begitu bodoh untuk menciptakan suatu pembunuhan yang amat mengerikan ini, sungguh membuat orang sedih, sungguh membuat orang menghela nafas, mendengar perkataan itu Chi Sita Isu menjadi terperanjat. Apa maksud dari perkataan loo Chiang Pue ini tanyanya melengak. Orang yang membagi undangan untuk mengadakan pertemuan ini apakah kalian Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar ujar kakek tua itu perlahan. Kalau memangnya pertemuan ini merupakan suatu pertemuan puncak para jago di dalam bulim kenapa kalian mengandalkan jumlah begitu banyak untuk mengerubuti dua orang. Coba kalian bayangkan jikalau pertemuan yang mengerikan ini benar terjadi harus ada berapa banyak orang yang menemui ajalnya menanti setelah kalian masing-masing pihak bertempur sampai lelah, sampai semua tenaga kalian habis pada saat itulah akan datang lagi segerombolan manusia yang khusus menyerang kalian, menjagali kalian. Aku mau tanya sampai saat itu kalian hendak memberikan perlawanan dengan apa dia berhenti sebentar untuk tukar napas, lalu tambahnya. Dari tempat ribuan li jauhnya loo Chiang serta Sin Nyee datang kemari sebenarnya tidak mengandung maksud yang lain, kami cuma takut para jago-jago lihai yang merupakan orang-orang pilihan dari bulim harus menemui ajalnya di atas puncak gunung Taishan Dan hanya di dalam satu malaman sama, Cisita Isu menjadi sangat terkejut lagi. Apa maksud dari perkataan loo Chiang Pua ini serunya keras? Apakah secara diam-diam ada orang yang sengaja menyusun rencana busuk terhadap kami? Pada saat itu sepasang metu dari kakek tua berwajah merah yang sipit sedang memperhatikan Tan Kiabeng, terhadap perkataan dari Cisita Isu agaknya sama sekali tidak mendengarnya. Loo Hucu dari Godi Yee Pei mendadak mengambil keluar rundangannya dari dalam saku kemudian dengan perasaan tidak senang dia berjalan ke depan dengan langkah lebar. Pertempuran kali ini terang-terangan merupakan ajakan dari pemilik kereta maut kepada para jago di dalam bulim, untuk menjajal ilmu silat bagaimana kau bisa berkata dari pihak tujuh pertailah yang mengadakan perjanjian ini nih kau tua yang selama ini berdiam diri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun mendadak tersenyum, Ujarnya, coba Toyu pikirkan hal ini lebih masak lagi, pemilik kereta maut itu sudah menaruh dendam dengan para jago di seluruh bulim apakah dia mau mencari gara-gara buat dirinya sendiri dan mencari penyakit dengan mengundang begitu banyak orang untuk khusus mencari balas kepada dirinya apalagi kini mengundang kalian ke tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar untuk mengadakan bersama. Sama pertemuan ini semakin lama tidak bisa jadi lagi, pendapat dari Elo Onie ini to ayah kira bagaimana wajah Elo Ohucu segera diliputi oleh perasaan kebingungan. Lalu apakah undangan ini bukan dia yang menulis? Lalu siapa yang mengadakan permainan ini?